Talut sungai Piring sepanjang kurang lebih 30 meter yang ambrol pada kamis sore lalu, kini hanya dilakukan penanganan sementara oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Madiun. Ratusan karung berisi pasir dipasang di titik ambrolnya pelengsengan tersebut. Sementara itu bekas pelengsengan yang ambrol kini masih belum dibersihkan. Kepala DPUPR Kota Madiun, Suwarno, sahadihubungi via telepon menjelaskan, perbaikan talut sungai yang ambrol tersebut akan dilakukan sesegera mungkin. Perbaikan belum dapat dilakukan secara maksimal, lantara debit sungai sering naik ketika hujan deras. Untuk itu DPUPR akan melakukan pemetaan dan penanganan sementara. Kalau sudah situasi, kan gini dong, talut itu kan urgen ya. Kalau yang urgen-urgen itu kita Pak Wali suruh menangani dulu. Yang urgen-urgen gak itu tuh nanganin dulu. Kebetulan di sana kan tidak ada, tidak dimanfaatkan untuk rumah warga. Nah kan ada pelengsengan yang rumah warga itu nempel di bidang saluran. Nah kalau seperti itu ya sudah, kita gak nangani. Karena apa, kalau dia sudah melanggar kok, kita nangani malah tambahannya. Kalau itu kan gak ada. Ya benar. Makanya kalau seperti itu kita tahanin. Ya nunggu surutnya akhir lah. Sementara itu untuk penanganan lebih lanjut, jalan di sekitar pelengsengan ambrol saat ini ditutup untuk kendaraan. Hal itu agar proses penanganan talut yang ambrol dapat segera diselesaikan. Kris Wanto, JTP, Madiun.